SINOPSIS ANANDI KALI INI Ini dimulai ketika Anandi dan Sif telah sampai di rumah, Irafati langsung menutup Anandi dengan coli, Anandi memuji rumah keluarga Sif. Sesampainya di dalam rumah, Anandi dan Sif mulai melakukan ritual. Keluarga mencari keberadaan Sanci, Alok marah lantaran Sanci membuat ulah. Irafati menenangkan Alok. Semua orang tegang karena Sanci tidak kunjung datang. Mahes mendinginkan suasana. Sanci muncul dengan muka kesal, ia juga terpaksa melakukan ritual penyambutan. Sinopsis Anandi kali ini Sif kemudian memberikan ponsel baru untuk Sanci. Sanci senang namun tiba-tiba tidak senang setelah Sif mengatakan Anandi yang memilihnya. Sif dan Anandi memasuki rumah. Irafati memakaikan gelang kaki, Anandi mengingat beberapa pesan nenek untuk ritual di rumah mertuanya tersebut. Setelah itu, Sif dan Anandi melakukan ritual rasam, di mana Sif akan menggeser piring dengan pedang ke arah Anandi. Dan Anandi harus mengambil piring-piring tersebut dengan hati-hati agar tidak jatuh. Karena jika jatuh pasangan akan sering terlibat pertengkaran. Sinopsis Anandi kali ini ternyata Anandi berhasil melakukan ritual dengan baik. Irafati dan keluarga Sif lainnya senang. Dadu membuat lelucon untuk Anandi. Semua orang pun tertawa. Irafati kemudian mengatakan jika Anandi tidak akan menjadi menantu, melainkan putrinya. Sanci tidak senang dengan hal itu. Irafati dan Mahnu memuji Sif yang mendapatkan hadiah terbaik di dunia. Anandi malu-malu mendengar ada pujian di balik perkataan keluarga Sif. Setelah itu keluarga melakukan ritual aarti. Anandi mulai menempatkan tangannya di cairan merah dan membuat kep tangan di dinding. Sinopsis Anandi kali ini sementara di Jaitsar, Gehna sedang di dapur menangis mengingat ritual fidayah Anandi. Sumitra datang, Gehna mencurahkan perasaan sedihnya dan kemudian pergi. Mahan datang membawa sayuran. Setelah meletakkan sayuran sesuai perintah Sumitra, Mahan pun mengungkapkan merasa kehilangan Anandi. Sumitra pun menjadi sedih, di rumah Sif semua wanita penasaran dengan wajah Anandi. Karena Irafati dan Mahnu terus menutupinya. Sedangkan Sanci sedang melakukan ritual hias rambut. Setelah melakukan ritual, Anandi memberikan cincin pada Sanci sebagai hadiah. Sinopsis Anandi kali ini Sanci hendak pergi namun Irafati mengatakan ada ritual lain. Irafati kemudian menyuruh Sif tidak melihat Anandi sebelum ritual selesai. Semua orang tertawa melihat Sif tampak tidak sabar. Ritual permainan dimulai. Sif disuruh menemukan bola yang disembunyikan pada Anandi. Sif tidak mencari bola justru terus menatap Anandi. Irafati menggodanya. Anandi malu. Sif mulai mencari bola. Anandi memberikan kode. Mahnu melihatnya dan menegur Anandi agar tidak membantu Sif. Sif tampak kecewa lantaran tidak menemukan bola. Seseorang meyakinkan Sif akan menemukannya. Sinopsis Anandi kali ini ritual terus dilakukan, semua memuji pasangan. Setelah itu keluarga Sif satu persatu membuat Anandi berputar. Sif menggendong Anandi sambil melakukan ritual berputar. Sanchi tidak senang melihat ritual yang membuat Sif dan Anandi tampak terus dekat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!